Hai dua lawan satu Hai sampai disini aja putar balik Hai nilal pantai ujung karang Oh ini dia yang aku bilang bekas Tsunami teman-teman Hai masih ada Hai ini udah dipugar atau bangunan aslinya ya the Hai hari ini atau sore ini udah Ini udah lewat tengah hari ya Udah bisa dibilang sore Udah hampir jam 3 Masih panas Siang menjelang sore hari ini Saya ke kota Mulabuh teman-teman Sebelum kembali ke Riau dari Sabang ya Jangan jadi bagian video ini Jadi bagian dari Expedisi Expedisi 0 km Indonesia Sabang Kesambangnya udah Udah berhasil Kesambangnya udah sampai kesambangnya Berapa hari yang lalu Dan sekarang saya mau ke Mulabuh Dengan tujuan Utama mu service motor Buat perjalanan pulang nanti ya Sebenernya sih Masih enak di bawah Masih nyaman Masih kayak gak ada kendalanya gitu Kemarin sempat rantainya kendor Udah dibenerin Udah bagus Udah lancar lagi Udah enak Cuman tetep Perlu di service Biar lebih Yakin lagi buat pulang Lebih prima lagi Selain mau service motor juga Cuci juga Cuci motor Ya semoga aja Di tempat service-nya Sekalian dicuci ya Biasanya saya kalau di Di Lampung Atau di Riau Kalau Spar service itu Biasanya sekalian dicuci gitu Ini saya mau service di Mulabuh Kalian si motor Rencana juga sekalian beli Oleh-oleh buat Keluarga di rumah Beli-oleh yang ringan-ringan aja Jalan-jalan ke kota Mulabuh Ibu kotanya Aceh Barat Kota Tuka Umar Ini udah Memasuki kota Mulabuh teman-teman Ini sekalian Ngabuh Burit Ini bentar lagi udah sore Sekalian Ngabuh Burit Keliling-keliling kota Mulabuh Nanti mungkin pulangnya malam Ini seharian udah di rumah Ajar Bahan Dari pagi Baru ini keluar Jarak dari tempat yang saya tinggali Di Nagar Raya Di Ketaduraya Kesini tuh sekitar 45 km lah Ke kota Mulabuh ini Soalnya kota yang agak besar Yang terdekat itu ya Kota Mulabuh ini Kota Bandar aja lebih jauh Kemarin mau servis di Sipang Put Holi yang biasa saya pake Gak ada Sebenernya ada juga Tadi di belakang Di daerah Langka Atau apa namanya gitu Tapi Yaudah sekalian melabuh aja lah Dulu jaman-jaman kecil Kemulabuh ini Kau main kota Mulabuh ini Udah senengnya Minta ampun guys Jarang-jarang Bisa main ke kota Mulabuh kota Tauhid Sufi Jarang-jarang bisa ke kota Bisa main ke kota Jaman dulu tuh Begitu tau Misalnya mau diajak Orang tua Besok ke Mulabuh Bisa-bisa malamnya Gak tidur tuh Saking gak sabarnya Ini daerah Jembes Teman-teman namanya Tadi cek di Google Map Bengkel resmi Yamahnya Gak jauh dari sini Zaman kecil-kecil dulu Masih banyak Sepeda Apa Becak sepeda Di kota Mulabuh ini Gak tau sekarang Masih ada atau tidak Oh ini dia Yamahnya Berarti balik arah dulu Oke lah Yamaha Alpha Scorpio Oke kita balik arah dulu guys Di belakang ngebut-ngebut guys Aku jadi ngeri Dia masih awal-awal Masuki kota Mulabuh ya teman-teman Nanti habis servis motor Kita bakal keliling-keliling Sampai ke dalam-dalam sana Saya juga udah lama Wah udah mulai banyak juga Orang jualan apa Tajil Udah jam 3 sih nih Padahal waktu berbuka tuh Di sini Jam 6 lebih Jam setengah 7 lebih Dia Beresnya Gila nih Masih terima gak ya Udah jam segini Matiin kamera Biar Kayak apa aja Security Semoga alamat servisnya Biar Bisa jalan-jalan Oke barusan udah selesai servisnya Sama ganti oli Habis 149 teman-teman Soalnya tadi sempat Setel setir juga Setirnya itu ada Setirnya itu agak Keras kaku gitu Ini sekarang udah Ringan lagi Hop Ternyata gak ada jalan putar arah guys Ini balik ke kota lagi Putar arahnya jauh Atau saya yang tidak Jelim melihatnya tadi Balik ke Jembes Jembes tuh Jembatan besi Saya malah baru Baru-baru ini tahunya Kalau Jembes tuh ternyata Kependekan dari jembatan besi Padahal udah Tahu dari dulu ini jembatan Sebelum mengungsi-mengungsi dulu udah Namanya ini udah Jembes Sekarang mah udah jembatan asfal Wuhh Emang Kalau udah habis diservis Habis diganti oli Rasanya tuh ringan banget Gak perlu diet Itu tadi datang hampir tutup Dikit lagi Setelah dikit lagi udah tutup Tadi tuh bengkelnya Kalau hari-hari biasa Katanya sampai sekitar jam 5 Cuma karena ini puasa Jembat udah mau tutup teman-teman Ini udah mau masuki Jantung kota mulabuh Kota mulabuh ini Dekat dengan pantai ya Makanya terkena Dampak yang Parah waktu tsunami kemarin Jadi tentunya Sudah pasti kita main ke pantai Pusat kota Oke lampu merah Oke lampu merah Dulu Si kampe tuh menerobos Nanti buka puasa di kota mulabuh aja Lama banga Kota mulabuh Kota mulabuh selamat menikmati selamat menikmati ya elah mengapa semalah biasalah aku sambil noleh-noleh cari apa toko souvenir malah kenalan pemeran lagi gara-gara noleh nyari toko souvenir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini pasar malabu teman-teman ini mal di kota malabu suzuya 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 ya elah ngomong gitu ya susah banget dulu depan situ ada hotel mutiara sebelum tsunami belok kiri langsung ketanya oke kantor apa di depan sana ada pantai apa ya pantai ujung karang kalau tidak salah kalau tidak salah wow udah udah pecelele juga dimulabu ini ada pecelele juga guys oh ada idomaret terakhir saya kesini tahun 2013 kayaknya belum ada nih idomaret sekarang udah berceceran kalau disini udah nggak ada lagi apa sisa-sisa tsunami itu udah nggak kelihatan lagi kalau tahun 2013 kesini masih ada kayak di depan sana gedung gedung yang kayak tinggal rangka-rangkanya gitu itu nggak tahu sekarang masih ada atau enggak enggak tinggal rangka-rangkanya sih dinding-dindingnya udah hilang itu cuma masih berdiri Oh ini kayak kawasan kuliner kota mulabuh ini bentar lagi pasti rame nggak buburit ini nggak buburit yang masih kecepatan kecepatan prematur nguburit prematur masih panas satu jam lagi nah baru rame mungkin soalnya juga udah nggak pernah disini Kampung belakang ada jual mainan asik ini lapangan apa lapangan Tuku Umar ini lapangan Tuku Umar ini lapangan Tuku Umar saya takut olah-olah nabrak orang yang mengapa semua biasa lah nah ini dia pantai Junkarangnya wuuu wuuu bakso gajah asahan bakso gajah asahan ada kucing lagi ini pantai Junkarang teman-teman teman-teman wah kalau nggak puasa ini bisa minum kopi gelas terbalik 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 jadi kopi tapi disajikan gelasnya dengan terbalik itu akhirnya tumpah-tumpah dong tapi tumpahnya kan ke dalam piring seperti itu guys dulu sih boleh masuk kawasan pantai nggak tahu kalau sekarang loh ditutup guys tidak boleh masuk tapi kok ada juga orang-orang lewat oh ternyata bisa juga walaupun dipagar tetap bisa masuk bukan dipagar guys di Palang maksudnya atau kalau orang Medan ngomongnya ampang-ampang di dalam pantai ujung Karang teman-teman kayaknya nanti sore ini bakal kalau sore ini biasanya rame orang duduk-duduk di apa trotoarnya trotoar pembatas pantainya ini belum sore aja udah rame 2 lawan 1 sampai disini aja putar balik di dalam pantai ujung Karang itu ada kapal bersandar itu ada kapal bersandar ini kalau sore ngeliat senja wow kapal mobil layar ya seperti itulah teman-teman itu ada orang mancing oke sudah kita lanjut lagi keliling-keliling aja kalau lagi kalau berhenti panas kayak gini guys bikin cepet haus aja iya kan iya ajalah kalau sore wah rame ini disini orang udah nongkrong-nongkrong kalau sore menjelang-menjelang buka kuasa nanti nanti kesini lagi lah rencananya kan buka kuasa di kota Malabu nanti sore sini lagi dong nanti sore sini lagi dong pantai ujung Karang yakin servisan di bengkel Malabu tadi alfa beneran bagus hasilnya enak banget dari berapa kali service kayaknya ini yang paling keren wah ini dia yang aku bilang bekas tsunami teman-teman masih ada ini udah dipugar atau bangunan aslinya ya wow warungnya tutup semua tapi juga bulan puasa kan hehehe ya iyalah pantai ujung Karang mulabuh kita lihat pantainya ngomong the 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 but kita di sana tadi pelabuhannya banyak gubuk-gubuknya cuman ya Hai peramanya Hai karena lagi puasa Hai jadi tidak melayani umum Hai nah gedung-gedung sisa Tsunami teman-teman Hai ini gedung apa ya dulunya Hai setuju aku kesandung guys hai hai ini renovasi atau benar-benar murni kena Tsunami dulu kalau sekitar sudah rata dengan tanah ini kena Tsunami Oke lanjut perjalanan teman-teman diling kota Malabu lagi cek baterai masih mencukupi komasi hai 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 Nah kalau ini kan tinggal lantainya aja enggak lantainya aja tuh hai 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 itu kuburan massal Hai itu apa ya Hai gardu pandang mungkin ini kalau kesana kemana coba Apakah kita lewat sana aja belum pernah saya Wow Oh Hai pantai melulu teman-teman sebelah cafe kita balik aja nembu situ atau depannya ya coba depannya aja deh Oh iya namanya jualan jalan dinikmati Hai muka sasar-sasar dikit tuh biasa Hai nih kuburan masalah Oh iya Oh iya dia Hai makam masal korban Hai gelombang Tsunami 26 Desember 2004 mulabuh Hai tuh maka masalah teman-teman Hai yuk tanah ini milik TNI Oke siap Hai ini maka masalah juga ini juga kayaknya soalnya kota Malabu ini termasuk apa salah satu kota yang terparah selain bandaceh Hai yang terkenal tsunami pada tahun kenal-kenalan saya ada juga yang apa yang tinggalnya di daerah terkena tsunami di kota Malabu itu enggak ada kabarnya sampai sekarang ya kemungkinan besar sudah ikut jadi korban ada teman saya ada juga abangnya teman saya yang kerja di Hai hotel yang aku bilang tadi di perempatan tadi pertigaan teman-teman teman tiara hai 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 top perdebatan ini lapangan tadi Terima kasih telah menonton